. Polres Pematang Siantar ikuti Zoom meeting syukuran Hutpol One ke-75 dan rayakan dengan sederhana. Tim Redaksi MSTP melaporkan dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Senin 4 tanggal 9 Maret tahun 2023. Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heros Baruno SHSIK ikuti Zoom meeting dalam rangka syukuran Hutpolisi Wanita atau Pol One ke-75 sejajaran Polda Sumut bertempat di Aula Widya Satya Brata Mako Polres Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 4 September tahun 2023 pagi sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Syukur Hutpol One ke-75 itu mengangkat tema, Polri presisi untuk negeri. Pol One siap mendukung pemilu damai menuju Indonesia maju, dipimpin langsung Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam FNDSHSI KMSI dan dihadiri Ketua Bayangkari Daerah Sumut Nyonya Erni Agung Setia, Pejabat Utama atau PJU Polda Sumut dan Polwan Sejajaran Polda Sumut. Tampak Kapolres Pematang Siantar didampingi Ketua Bayangkari Cabang Pematang Siantar Nyonya Sandra Yogen, Kabak SDM Kompol Hendrik Situmorang MM serta Polwan Polres Pematang Siantar. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam FNDSHSI KMSI mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 bagi Polisi Wanita Indonesia bersama dengan seluruh anggota Polri di Sumatera Utara, kita akan membuktikan bahwa Polisi Wanita adalah sosok yang tangguh dan presisi. Gelapnya malam dan beratnya tanggung jawab tidak lagi menjadi penghalang dalam Polisi Wanita memberikan yang terbaik kepada masyarakat, semoga Polisi Wanita jaya-jaya-jaya, pungkas Kapolda Sumut. Usai mengikuti Zoom Meeting, Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heros Baruno SHSIK bersama Ketua Bayangkari Cabang Pematang Siantar Nyonya Sandra Yogen memotong nasi tumpeng kemudian menyerahkan kepada Polwan Termuda Brip 2 Agus Christine Sitanggang dan Polwan Tertua Kapolsek Siantar Barat Ibda Agustina. Tim Redaksi MSTP mengabarkan, Sabtu tanggal 5 September tahun 2023 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!